Sobat keren, jagan media sosial lagi-lagi memperbincangkan soal simbol-simbol keagamaan. Sebenarnya, perbincangan soal apapun di media sosial sah-sah saja. Tapi ketika pembicaraan tersebut membangun sensitivitas umat, dan dianggap membangun rasa takut soal pemurtadan dan delusi-delusi lainnya, apakah betul simbol-simbol tersebut sengaja dirancang dan ditujukan untuk upaya pendangkalan akidah? Apakah memang betul demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren, berjumpa lagi bersama saya Ridwan Ibnu Lukman. Dan saya Yayat Hidayatullah dalam acara Bincang Kita. Bayat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, baik, sehat. Nampak subur, Pak Yayat? Subur, ini kan simbol, tanda. Kemakmuran? Tanda kemakmuran. Ada perkembangan lah. Termasuk suasana baru di binca kita ini. Kita ada di studio baru. Luar biasa. Semakin banyak orang-orang yang support Islamku keren, terima kasih. Dan buat yang lain juga yang mau dukung Islamku keren, supaya channel ini terus berkembang, ya silahkan. Kita tunggu mendukungannya. Pak Yayat, apa nih bahasan kita? Sebenarnya kita, ini karena suasana baru, artinya mesti yang dibahas ini yang baru-baru lah. Yang baru-baru, yang hangat-hangat ya. Biasa. Yang lagi ramai diperbincangkan netizen. Lagi ramai yang dibicarakan itu berkenan tentang simbol keagamaan. Oh iya, simbol-simbol ya. Memang soal simbol-simbol ini, ini nggak ada habisnya. Netizen selalu ada stok perdebatan soal ini. Baru-baru kan soal ini simbol kemerdekaan nih. Simbol kemerdekaan, masjid. Ya, kalau dulu kan ada masjid asapar karya Ridwan Kamil gitu ya, karya Pak Gubernur. Kemudian, nampaknya sih tahun ini kan menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun di Natal. Pasti ada lagi tuh. Pasti ada lagi tuh. Kalau tahun lalu kan sampai-sampai dikatakan pohon cemara itu pohon Kristen gitu. Yang baru ini kan 17 Agustus ya. Iya. 17 Agustus pun ada dianggap. Dianggap dalam satu sepanduk itu ada simbol agama tertentu. Simbol agama tertentu ya, itu salib ya. Kemudian di masjid juga ya. Ya, sebenarnya gini ya. Tema ini kan selalu berulang. Dan sebenarnya menyerang dari figur atau tokoh tertentu atau kelompok tertentu biasanya. Berarti ada semacam motif ya. Ya, ada motif. Sebenarnya bukan simbolnya gitu ya. Tapi lebih ke arah ya kebencian ya. Atau apa. Sentimen. Sentimen terhadap tokoh atau kelompok tertentu. Nah ini nampaknya ya kembali bakal berulang-ulang. Sehingga kita pun ya mesti memahami betul. Ya, sebenarnya konteks yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Dan di sini ya tentu ya lebih kita melihat esensi ya daripada kenapa sih dimunculkan. Dan tiap tahun berulang-ulang gitu kan. Bukan tiap tahun. Hampir tiap inilah, tiap saat. Nah itu setiap ada momen-momen tertentu muncul. Yang dianggap sensitif ya, isu-isu yang sensitif. Yang menurut netizen itu kan tujuannya itu ya. Seolah-olah lambang-lambang tersebut itu mengandung upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya pemurtadan. Makanya isu seperti itu ya pasti setiap saat akan berulang. Nah, sebenarnya Pak Iyad, kalau dalam pandangan Islam itu sendiri gimana sih? Ya sebenarnya, kalau lihat jauh-jauh hari ya dari sejak Rasulullah S.A.W. kan. Maka mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti itu Islam tinggal nama-nama. Ada hadis yang ini sangat populer sekali ya. Populer gitu kan. Islam tinggal nama-nama, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid-masjid besar tapi kosong dari rahma, bahkan ulama uhum. Ya artinya orang-orang yang kredibel di bidangnya justru menjadi biang dari keburukan gitu ya. Betul-betul. Nah ini dalam hal simbol ini. Jadi memang yang diwasiatkan oleh Hadrat Rasulullah S.A.W. adalah fenomena yang hari-hari saat ini kita saksikan. Bahwa di dalam masyarakat Islam, khususnya ya di dalam masyarakat Islam, bagaimana kita menyaksikan bahwa simbol atau wadah atau bungkus itu pada akhir zaman ini justru lebih menguat ketimbang esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi lebih kepada bagaimana kulit. Nah iya kulit. Nah kulit. Makanya Islam tinggal namanya pengakuan atau keyakinan itu tanpa dibarengi dengan Dengan nilai-nilai luhur itu ya. Dan pengamalan tentunya kan. Pengamalan dari nilai-nilai itu sendiri. Ya contoh sekarang begini, apa namanya itu, yang terjadi saat ini kan. Ya. Yang terjadi saat ini, ya kenapa dimunculkan simbol-simbol tadi? Upaya-upaya apa yang mereka ingin lakukan terhadap kondisi seperti ini gitu kan, dengan memunculkan itu kan? Memunculkan tadi kegelisahan akan simbol-simbol tadi ya. Sebenarnya hal yang remeh-temeh tadi ya kayak, ya bahkan dulu kan sempat dipermasalahkan soal perempatan tuh. Yang dilihat dari drone kan kayak, kalau ya logo salib, terus ya soal yang tadi pohon cemara. Jadi pada dasarnya sebenarnya, Islam ini kan mengajarkan begini. Islam tuh setiap segala sesuatu mesti tabayun kan? Nah iya. Jadi mesti tahu asal-usulnya, termasuk simbol-simbol tadi kan? Ketika bicara misalkan masjid, ketika bicara misalkan 17 Agusan yang simbolnya seperti itu, bahkan nanti pohon cemara. Harus tahu dari mana, kenapa seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Jadi apa maksudnya? Dan kalau kita perhatikan, memang upaya ini sebenarnya, kita menyaksikan bahwa ini adalah upaya melegalkan kebencian terhadap satu figur atau kelompok. Misalnya dalam hal yang kita saksikan hari-hari ini, ketika terjadi polarisasi ya di kalangan masyarakat, dan ya otomatis ya lebih banyak diserang karena perbedaan pandangan politik misalnya, apalagi itu menyangkut minoritas gitu ya, atau tokoh-tokoh tertentu yang itu menjadi public enemy. Ini sangat sekali riskan bisa dikaitkan dengan isu-isu tadi. Tapi misalnya tokoh A, oh dikatakan ini dia ikut gerakan iluminati misalnya. Nah itu, sehingga ya dimunjukkanlah itu. Dan orang, dan saat ini pandangan-pandangan orang itu kan hanya sebatas itu. Ketika melihat sesuatu, tanpa tadi. Kan kita kalau melihat sesuatu itu bukan hanya dari satu sudut. Tapi mesti ketika ada... Mesti utuh gitu ya. Nah utuh. Sehingga betul-betul ketika menyerap itu bukan hanya, oh betul gitu kan dia. Tapi ya ada hakul yakin lah gitu kan. Bukan hanya sebatas-satunya yakin. Bukan hanya ainul yakin, tapi dicek ya. Sama hanya ya seperti simbol-simbol yang dimunjukkan itu kan ketika ditelusuri, bahkan dijelaskan terhadap orang yang, contoh misalkan masjid, dibikin kan. Nah orang itu langsung protes, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Pada saat dijelaskan, oh ternyata itu. Oh ternyata mencontohnya ke sini. Nah betul. Bahkan yang lucunya ketika itu dibalikan oleh Pak Ridwan Kamil, contohnya beliau mengambil contoh lain di masjid Nabawi. Rupa-rupanya ada model yang sama seperti yang dipermasalahkan oleh mereka. Mereka banyak lagi kan? Iya. Bukan hanya satu. Beliau bilang, kenapa yang di Nabawi saja ada yang seperti itu, kalian tidak protes. Jadi ini mungkin fenomena ini muncul ketika masyarakat kita apalagi dikenal ya. Nah ya betul. Masyarakat Indonesia itu kan literasinya itu rendah ya. Jadi upaya kita untuk tabayun makanya mudah sekali terprovokasi oleh isu-isu tadi. Yang belum tentu kebenarannya gitu. Sehingga makanya ya langkah yang paling mesti yang dilakukan oleh kita ya gitu kan. Sebagai anak muda tentunya kan. Islam keren kan. Ya ya. Ini. Sobat keren ya kita mesti memperkaya ilmu-ilmu dan harus bisa tabayun terhadap setiap isu yang muncul. Mesti kita itu membentengi diri dengan ya keimanan kita. Bukan hanya sebatas pengakuan gitu kan. Karena pada akhirnya ketika muncul simbol-simbol seperti ini. Jangan sampai ya kena dalam satu ayat kan Al-Quran. Iya. Surah Al-Hujurat ya. Wadubillahimna Syaitun Najim. Ya yuhalladina amanu la yashhor qaumun kan. Min qaumin asa ayyakunu khairu min khum. Al-Ayah gitu. Jadi jangan sampai ketika satu kaum merendahkan kaum lain justru itu lebih baik gitu kan. Iya. Jangan sampai. Ada yang juga merendahkan orang lain. Itu justru yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan itu. Iya. Jangan sampai karena kita tidak suka dicari-cari ya kesalahannya apa. Kesalahannya apa. Tanpa kita pun ya melakukan sesuatu. Iya. Dan ketika kita terlalu banyak mengoreksi lian gitu ya. Malah justru simbol-simbol Islam tadi kita abai untuk mengaplikasikannya terhadap diri kita sendiri. Kita bagaimana mau maju ya seperti yang lain gitu kan. Bahkan agama-agama ini bisa maju kenapa tidak berkutasnya di situ. Kita kan simpel saja ketika bicara misalkan sholat saja. Sholat itu kadang kita oh mohon maaf tidak banyak pakai niat, tidak pakai kuno itu kan. Bukan kita membahas masalah yang kenapa dia tidak sholat. Iya. Jadi sama ketika bicara masalah simbol pun begitu. Ketika misalkan orang selalu berkutas dengan simbol gini-gini tapi dia tidak bergerak untuk maju. Bahkan ya keimanan dia malah terkikis habis gitu kan. Kayak karena banyak tadi ngurusin bungkus tadi. Nah yang mungkin dilupakan adalah bagaimana sebenarnya simbol seorang muslim sejati. Kalau kita ketahui kan bahwa seorang dikatakan sebagai Islam. Di dalam beberapa riwayat hadis kan dikatakan bahwa seorang dikatakan Islam saja dari hal yang paling dasar. Dari menjaga lidah kan bagaimana lisan kita bisa menyelamatkan, bisa menjaga lidah kita dari menyakiti orang lain. Itu partikel terkecil atau bagian terkecil dari definisi menjadi seorang Islam, simbol seorang Islam. Jadi penekanannya kan lebih ke ahlak sebenarnya. Bukan pakaian, bukan simbol. Karena kalau simbol, setiap wilayah bisa berbeda. Artinya masuk ke budayaan. Iya masuk ke budayaan. Kita sedikit misalkan, bicara masalah kostum. Kostum Arab itu gamis ya? Iya gamis. Bicara masalah gamis, disana itu orang mu'min, orang Yahudi, orang apa-apa pakai gamis. Ya pakaiannya sama. Nah ketika bicara tentang di Indonesia misalkan. Iya ada yang pakai batik, ada yang serungan. Tidak bisa misalkan menjas, oh dia itu bukan Islam karena tidak pakai gamis. Karena pakaiannya kurang bagus lah gitu kan. Karena tidak pakai gamis. Padahal disana itu pencuri aja. Pakaiannya sama. Ya seperti itu sebenarnya. Dan lagi dikatakan kan, Hadrat Rasulullah SAW saja mengingatkan. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat rupa kita, bentuk kita. Innallaha layanjuru ila azizamunikum walasuharikum walakin yanjuru ila kulubikum. Artinya kedalaman hati. Bagaimana seseorang bisa memahami teks-teks keagamaan dan mengaplikasikannya di dalam kesehariannya. Karena sebenarnya Al-Quran itu kan jelas. Inna akromakum. Innallahi atskakum. Yang paling mulia seseorang subhanahu wa ta'ala itu yang bertakwa. Artinya bertakwa itu di sini. Bukan di kulit, bukan di luar. Karena kalau tampilan simbol ya mudah ya. Mudah. Mudah dan murah. Kenapa? Sekarang kalau kita mau nampak seperti seorang yang religius. Pergi aja ke tanah abang. Mudah 200 ribu bisa agamis kan. Betul, betul, betul. Beli peci yang mantap. Pakai jubah kan. Tapi kan yang diperlihatkan oleh hadratur s.a.w. kan seperti apa. Bagaimana ahlak beliau. Ketika beliau misalnya Islam masih segelintir orang kan. Hanya beberapa orang. Tapi bagaimana beliau bisa punya label sebagai seorang Al-Amin. Orang yang jujur. Khawatamun Nabi. Iya. Bagaimana? Karena memang dari sini ketakuan dari hatinya. Dari sini dari hati. Kemudian itu muncul kepada ahlak beliau. Dan itulah sebenarnya yang harus kita munculkan di dalam keseharian kita. Simbol seperti itu. Saat-saat ini. Saat-saat ini dimana ya media pun luar biasa. Informasi-informasi. Jadi orang itu mudah termakan itu kan. Ketika ada informasi. Tanpa di. Langsung ditelan begitu saja ya. Begitu saja. Tanpa tadi tabayun tadi. Padahal itu begitu. Padahal hanya mengerusin. Oh. Dia begitu gitu kan. Kulit artinya. Kulit. Bungkusnya. Sehingga dia. Buat dia sendiri. Apalagi membawa jamaah. Tidak bisa maju gitu kan. Seperti itu. Dan kalau seperti itu. Ya. Bagaimana kita mau memperjuangkan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita hanya terjebak pada hal-hal yang membawa simbol saja. Rasulullah SAW kan menekankan bagaimana sebenarnya ya di dalam keseharian kita. Kita harus membuat ya. Simbol itu bagaimana kita membuat satu kebiasaan. Habit ya. Habitus yang baik dari ahlak-ahlak kita. Makanya kenapa di dalam Islam begitu rinci ya. Dibahas. Soal salam. Soal bertamu saja kan. Betul-betul. Rinci gitu. Jadi bagaimana ketika kita bisa mengaplikasikan ayat-ayat itu. Dalam kehidupan kita. Sunnah-sunnah itu terhadap di dalam keseharian kita. Barulah bisa dikatakan. Oh. Dia. Seorang Muslim. Muslim. Sejati. Kenapa memang ya di. Ya kita Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kalau subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita orang mu'min itu sudah betul-betul diatur sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari. Wah segala macam gitu kan. Sehingga ya. Sepertinya kalau ini dijalankan oleh setiap Muslim. Setiap ya hamba. Insya Allah ta'ala gitu kan. Kita pun akan termasuk orang-orang yang ya yang diinginkan tadi. Yang dikatakan. Yang dikatakan di dalam keterangan sebagai orang yang paling takwa. Dan itu Allah ta'ala yang mengetahuinya ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi hanya karena dia pakai jas. Hanya pakai apa? Hanya dia berjenggol. Bahkan mohon maaf Bapak Jidat. Iya. Dikatanya kalau ininya apa namanya itu sampai ada tandaan berarti banyak sujud gitu ya. Ya rajin ibadah gitu ya. Atau misalnya kita juga jangan juga ya memandang rendah kepada mohon maaf kan. Kalau dulu gitu ya. Kadang-kadang kita menganggap rendah bahkan langsung sujudan terhadap orang-orang yang bertato misalnya ya. Pakaiannya ini langsung kita katakan sebagai seorang yang maaf kriminil misalnya ya. Orang yang jahat gitu. Jadi kita jangan terjebak kalau di dalam istilah. Istilah anak muda kadang-kadang kan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri gitu ya. Jadi kita terus aja merhatiin halaman orang. Lalu kita abai halaman sendiri. Udah rumputnya udah kemana-mana kan. Kita ngurusin orang saja terus gitu ya. Ya mesti kita ini kan selalu introspeksi ya. Introspeksi diri sampai sejauh mana ini keimanan kita. Amalan kita gitu kan. Justru ketika tanpa memperhatikan orang dalam artiannya kita ingin maju ini kan harus. Bukan tengok kiri kanan bahkan ke belakang. Tapi lebih banyak pandangannya itu kepada diri kita sendiri. Kalau setiap orang menanamkan itu dalam diri kita ya ketika ada sesuatu apapun sebenarnya. Contoh misalkan, saya sedikit dengan masalah cemara misalkan. Iya. Mau misalkan ditanam di rumah kita, deket rumah kita. Mau segede apapun ya. Kalau kita misalkan tidak nyembah ternyata kita tidak masalah gitu. Kalau kita punya pengetahuan yang kuat, keimanan yang kuat, ya sah-sah saja gitu. Sama dengan biasanya kalau fenomena tahunan ketika puasa. Nah itu. Orang mau husu puasa warungnya dulu yang ditutup. Itu kan. Bukan yang puasanya dulu kan. Iya. Padahal kan yang bisa memunculkan husu dalam puasa itu ya kita sendiri. Mau kita berada di pasar, mau kita berada di mal. Tapi kalau setiap saat kita berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT, ya itu mas ambil lalu saja. Jadi ada hal-hal yang masih kurang. Sama kita pun di apa namanya itu betul-betul dipahami. Betul ketika ada hadis. Bahwa bulan puasa, contoh bulan puasa tadi setan dibelenggu. Siapa yang mau belenggu? Ya kecuali dirinya sendiri. Jadi memang berangkat dari kita. Semua pun berangkat dari kita. Ada, ingin ada perubahan. Jadi, harus betul-betul dari kita. Jadi, ya pada intinya, ya Sobat Keren, mau seperti apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, simbol-simbol, ya kita bisa, nggak bisa hindari itu ya Pak Yat. Yang paling penting adalah bagaimana sebagai seorang muslim, sebagai seorang muda, bisa kita memunculkan simbol-simbol keislaman kita, ya dalam keseharian kita, yaitu bagaimana kita menjadi seorang muslim sejati. Ya Pak Yat, saya kira untuk episode kali ini cukup ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Sobat Keren, bisa kita berupaya supaya lebih banyak ya, untuk berupaya menjadikan kita sebagai simbol seorang muslim. Karena, kalau saya pernah ingat itu ya, bagaimana Gus Dur pernah menyampaikan, bahwa yang dikatakan sebagai seorang islam itu, ya bahwa islam hadir itu bukan untuk mengubah, Atribut ya. Iya, mengubah saya menjadi anak, ya, atau Anda menjadi antum, ya, tapi bagaimana menciptakan nilai-nilai keislaman itu di dalam diri kita. Diciptakan keramahan, bukan ciptakan kemarahan. Iya, itulah, itulah yang dikatakan sebagai simbol seorang muslim. Mudah-mudahan, ya, dari perbincangan kita ada manfaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan, ya. Ya, sekali lagi Sobat Keren, kalau kalian ingin mendukung terus channel ini, jangan lupa ya, like terus dari video-video Islamku Keren, ya, subscribe, dan juga share ke berbagai tempat ya, untuk mendukung kita. Cukup ya, payat ya? Iya, cukup. Ya, azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.